Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Anissa Mutiak-Taviani Pada tutor kali ini Saya akan membahas soal Ertronika Dasir 1 Untuk soalnya saya ambil dari soal UTS sebelumnya Maka dari itu mohon disimak ya semuanya Untuk soal yang pertama Yaitu diketahui Kode warna jingga putih Kuning dan emas Maka tentukanlah Nilai tahanan, nilai minimum Dan nilai maksimumnya Sebelumnya Simak dulu cuplikan berikut ini Oke baik Mohon dihafalkan ya Tabel dari kode warna Resistor Baik kita lanjut kembali pada Poin A, kode warna Diketahui jingga putih, kuning dan emas Maka tentukanlah nilai tahanan Nilai minimum dan nilai maksimumnya Seperti pada tabel Ona jingga itu bernilai 3 Putih bernilai 9 Putih bernilai 9 Kuning bernilai 4 Emas memiliki toleransi Lebih kurang 5% Maka untuk menentukan nilai tahanannya Jika menggunakan 4 kode warna Maka rumusnya yaitu R sama dengan C1, C2 Dikali 10 pangkat C3 Lebih kurang C4 Maka sama dengan C1 Tadi 3 C2 C2 C9 Maka 39 dikali 10 pangkat 4 Karena C3 C4 Lalu lebih kurang 5% Karena C4 C4 Lebih kurang 5% Maka didapatkan nilai tahanan R sama dengan Rp390.000 Lebih kurang 5% Lalu untuk nilai minimum dan maksimumnya Untuk nilai minimum dapat kita cari dengan 300 nilai tahanan dikurangi 5% dari nilai tahanannya Karena tadi memiliki toleransi sebesar 5% Maka nilai minimum yaitu Rp390.000 dikurangi 5% dari Rp390.000 Didapatkan Rp370.500 Lalu untuk nilai maksimumnya Ditambah dengan Eh nilai tahanan ditambah dengan 5% dari nilai tahanannya Itu sama dengan Rp409.500 Diketahui Kode warna kuning Abu, ungu, merah, dan emas Lalu tentukan nilai tahanan Nilai minimum dan nilai maksimumnya Dan didapatkan Untuk kode warna kuning Nilainya itu sebesar 4 Abu 8 Ungu 7 Merah 2 Dan emas Dengan toleransi 5% Maka nilai tahanannya Apabila terdapat 5 cincin Maka nilai tahanannya R sama dengan C1, C2, C3 Dikali dengan 10 pangkat C4 Lebih kurang C5 Sama dengan Tadi C1 nya 4 C2 nya 8 C3 nya 7 C4 nya 2 Dan C5 nya 5% Maka didapatkan nilai tahanan sebesar 487 Dikali dengan 10 pangkat 2 Lebih kurang 5% Lalu untuk melaporkan nilai tahanannya itu Didapatkan R sama dengan 48.700 Lebih kurang 5% Lalu Nilai minimum dan nilai maksimumnya Nilai minimum itu Seperti yang sudah dijelaskan tadi Nilai tahanan Dikurangi dengan 5% Dari nilai tahanan tersebut Dan didapatkan 46.265 ohm Lalu untuk nilai maksimum Nilai resistor Dengan 4 kode warna Diketahui 3,9 mega ohm Dan toleransi 10% Maka tentukan Kode warnanya Nah tadi kan didapatkan Maka dari itu Kita ubah menjadi Satuan ohm Maka R sama dengan 3.900.000 Lebih kurang 10% ohm Maka karena ini Menggunakan 4 kode warna Maka rumusnya seperti ini Seperti ini ya teman-teman R sama dengan C1 C2 Dikali 10 10 pangkat C3 Lebih kurang C4 Didapatkan 39 Kali 10 Pangkat 5 Lebih kurang 10 ohm Nah untuk yang kode warnanya 3 itu Merupakan warna jingga Yang bernilai 9 Itu warna putih Dan yang bernilai 5 itu Warna hijau Lalu yang toleransinya 10% Itu warna perak Maka Kode warnanya Yaitu Jingga putih Hijau perak Lalu Untuk soal pada Poin D Diketahui Kapasitor nonpolar 824J Dan 684K Kita perlu tahu Silahkan Lihat dulu Tayangan berikut ini Nah tabel tersebut Perlu saudara Hafalkan Agar saudara Bisa mengerjakan Soal berikut ini Nah Dimana Kapasitor nonpolar Ini Contohnya Yaitu Kapasitor keramik Ya teman-teman Nah Maka Tentukanlah Nilai kapasitor Nilai minimum Dan nilai maksimumnya Nah Pada kapasitor yang pertama Itu kan Bernilai Bertandakan Digitnya 824J Maka Untuk nilai kapasitornya Itu sama dengan Digit pertama Dan digit keduanya Itu menyatakan Digit pertamanya Ini menyatakan Puluhannya Yaitu Berarti disini 8 Lalu Satuannya 2 Maka 82 Dikali Dengan 10 Pangkat 4 Karena digit ketiganya Ini Menyatakan Faktor pengali Lalu Untuk yang J Ini Merupakan Toleransi Nilai toleransinya Maka Didapatkan Nilai kapasitor Sebesar 8 2 Kali 10 Pangkat 4 Lebih kurang 5% Itu sama dengan 820.000 Lebih kurang 5% Pico Farad Nah ini dalam Satuan Pico Farad Ya teman-teman Lalu Untuk nilai minimumnya Itu Dapat kita cari Dengan Nilai kapasitor Dikurangi 5% Dari nilai kapasitor Didapatkan 779.000 Pico Farad Lalu Untuk nilai maksimumnya Nilai kapasitor Ditambah dengan 5% Dari nilai kapasitor Didapatkan 861.000 Pico Farad Lalu Untuk Yang berikutnya Kapasitor Yang berikutnya Yaitu 684K Nah Untuk nilai kapasitor Nya itu Untuk nilai kapasitor Nya Berarti 68 Karena digit pertama Dan digit keduanya 68 Lalu kita kali Dengan Faktor pengalinya Itu 10 pangkat 4 Karena digit ketiganya Itu Dinyatakan dengan 4 Lalu toleransi Lebih kurang 10% Karena Dinyatakan dengan K Maka Didapatkan nilai kapasitor 680.000 Lebih kurang 10% Pico Farad Maka Untuk nilai minimumnya Yaitu Nilai kapasitor Itu Dikurangi dengan 10% Dari Nilai kapasitornya Didapatkan nilai minimum 612.000 Pico Farad Lalu nilai maksimumnya Dapat Kita cari dengan Nilai kapasitor Ditambah dengan 10% Dari nilai kapasitornya Maka didapatkan 748.000 Pico Farad Mungkin cukup sekian Untuk pembahasan Soal nomor 1 Apabila ada kekeliruan Dalam perhitungannya Mohon dimaafkan Kita lanjut Ke soal berikutnya Baik Untuk soal berikutnya Ini soalnya muncul Di UTS Tahun kemarin Yaitu Tentukan nilai I dan VAB Dari gambar Di bawah ini Yang pertama Kita mencari nilai arus Nah untuk yang Nilai I ya Untuk mencari nilai I ini Kita perlu tahu Hukum Kirchhoff 1 Atau Hukum Kirchhoff arus Nah dimana Bunyinya itu Untuk ACL Itu bunyinya Penjumlahan aljabar Dari arus Yang memasuki Suatu node Adalah 0 Maka secara matematis Dapat Kita lambangkan Sigma I Sama dengan 0 Nah kita perlu tahu nih Arus-arus Yang mengalir Pada Masing-masingnya Nah untuk arus Yang mengalir Di sini Kita Perlu Mencari dengan Menggunakan rumus Pada hukum Ohm Nah Dimana pada hukum Ohm I sama dengan V per R Maka kita dapat mencari I sama dengan V nya 8 R nya 2 Maka 8 dibagi 2 Sama dengan 4 Ampere Lalu Di sini kan Mengalir Arus Yang masuk Sebesar 4 Ampere Lalu Di sini Keluar arus Sebesar 3 Ampere Diketahui keluar Sebesar 3 Ampere Maka yang diteruskan ke sini Yaitu sebesar 1 Ampere Lalu Untuk berikutnya Kita perlu mencari Arus yang ada di sini Nah arus yang di sini Dapat kita cari Dengan Menjumlahkan Arus-arus yang masuk ini Nah kan ada masuk 4 Ampere Ada masuk juga 2 Ampere Masuk juga 1 Ampere Berarti kita jumlahkan Maka didapatkan I disini itu Sebesar 4 tambah 1 Tambah 2 Sebesar 7 Ampere Lalu selanjutnya Kita mencari I Dimana Sigma I Sama dengan 0 Maka Kita jumlahkan Maka kita jumlahkan Semua Arus yang masuk Lalu dikurangi Dengan arus yang keluar Sama dengan 0 Nah untuk arus yang masuk Itu Bisa lihat dari panahnya Yaitu Di sini ada 4 Ampere Lalu 2 Ampere Lalu Masuk lagi Bisa 4 Ampere Ini 4 Ampere Yang disini Lalu Dia Yang keluar itu Kita perhatikan Sepertinya udah yang masuk ya Sekarang Kita perhatikan Yang keluar Dilihat dari panahnya Disini keluar 3 Ampere Lalu Lalu keluar juga Lalu 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 I disini keluar ya Ini Sama dengan 0 Maka kita jumlahkan Arus yang masuk tadi Itu kita dapatkan 10 Ampere Dikurangi Dikurangi dengan 11 Ampere Ditambah I Sama dengan 0 Lalu untuk mencari I yang ini Kita pindah ruaskan I sama dengan I kita taruh sini Lalu 10 Ampere Dan 11 Ampere Kita pindah ruaskan Maka Maka Minus 11 Ditambah dengan 10 Didapatkan nilai I sebesar Minus 1 Ampere Maka I disini Sama dengan Minus 1 Ampere Nah Dia akan keluar Jadi D minus Lalu Selanjutnya Untuk menentukan Nilai VAB Disini berlaku Hukum Kirchhoff Tegangan Atau biasa kita kenal dengan Hukum Kirchhoff 2 Berbunyi Penjumlahan aljabar Dari semua tegangan Yang ada Dalam suatu luk Itu sama dengan 0 Maka Secara matematis Dapat dilembangkan Dengan Sigma V Sama dengan 0 Minus VAB Ditambah dengan Oh iya Kita perlu mencari Nilai-nilai tegangan Yang ada Pada Masing-masing Maka Untuk yang Pertama Kan disini Tegangannya sudah ada Lalu Di bebannya ini Nilai tegangannya dapat Pada tahanan ini Nilai tegangannya Dapat kita cari Dengan rumus V Sama dengan Rumusnya itu V Sama dengan I dikali R I-nya kan 1 ampere R-nya 4 ohm Maka 1 dikali 4 Sama dengan 4 Jadi V disini 4 volt Lalu Pada tahanan ini Itu V-nya Sama dengan Sedika melayar Arus sebesar 4 ampere Lalu tahanan Sebesar 1 ohm Maka V disitu Sebesar 4 dikali 1 Itu 4 volt Lalu pada tahanan ini Diberikan tegangan Sebesar 7 ampere Dikali 8 ohm Itu Sama dengan 56 volt Lalu pada Tahanan ini Memiliki nilai tegangan Ini V-nya Sama dengan Minus 1 Dikali dengan 6 Maka Dapatkan V Sama dengan Minus Minus 6 Ini V-nya Minus 6 volt Oh berarti Ini tandanya Terbalik ya Teman-teman Eh disini Minus Disini plus Oke Untuk itu Untuk mencari Nilai VAB Dari Kita lanjutkan Lagi Yang Pesaman Ini Maka Sigma V sama Dengan 0 Dimana Sigma V-nya itu Yaitu Minus VAB Ditambah Dengan Nilai Tegangan Yang disini 8 volt Ditambah Dengan Ini 4 volt Lalu Ditambah Dengan Yang disini 4 volt Ditambahkan Yang disini 56 volt Lalu disini Minus 6 volt Sama dengan 0 Maka Kita pindah Ruaskan VAB Sama dengan Aduh Maaf ya Kecing saya Ngomong Astagfirullah Kecing saya Minta makan Oke Baik Selanjutnya VAB Sama dengan Ini Berapa ya Ini kita jumlahkan 8 Tambah 4 Tambah 4 Tambah 56 Dikurangi dengan 6 Didapatkan Hasil Didapatkan Nilai VAB Sebesar 62 volt Oke Baik Mungkin cukup Sekian Penjelasan Pada Soal Yang ini Apabila Ada Perhitungan Saya yang Salah Mohon Dimaafkan Kurang lebihnya Penjelasannya Seperti ini Baik Untuk soal berikutnya Diberikan Suatu Rangkai Pembagi Tegangan Yang diberikan Jika R1 Sama dengan 5 kOhm R2 Sama dengan 10 kOhm RL Sama dengan 20 kOhm VI Sama dengan 9 volt Maka Tentukan Tegangan Keluaran Tanpa Beban Dan Tegangan Keluaran Dengan Beban Maka Untuk Poin A Dan FYI Kalau Pembagi Tegangan Itu Merupakan Rangkaian Yang digunakan Untuk Menghasilkan Tegangan Keluaran Yang kurang Dari Tegangan Masukannya Maka Kita lanjut Untuk Pembahasan Pada Poin A Tegangan Keluaran Tanpa Beban Maka Disini RL Nya Ditiadakan Maka Kita Mencari Nilai Tegangan Keluar Pada R2 Sehingga Vo2 Sama dengan Tegangan Keluaran Pada R2 Sama dengan R2 Rumusnya Pada Rangkaian Ini Dapat Dinyatakan Dengan Vo2 Sama dengan R2 Dibagi Dengan R total Nah Karena R Tahanan Dipasangkan Secara Seri Maka R total R1 Ditambah Dengan R2 Lalu Kita Kalikan Dengan VI Itu Tegangan Input Nah Kalau Semisal Kita Mencari Tahanan Pada R1 Maka Kita Baliklah Itu Tegangan Pada R1 Maka Rumusnya Menjadi R1 Dibagi Dengan R total Yaitu R1 Ditambah R2 Nah Karena Kita Mencari Tegangan Pada R2 Maka Rumusnya R2 Sama V O2 Sama Dengan R2 Dibagi R1 Ditambah R2 Dikali Dengan VI Maka Kita Masukkan Saja Nilai Yang Diketahui Yaitu R2 Sebesar 10 R1 R1 Sebesar 5 Ditambah Dengan R2 10 Dikali Dengan VI Sebesar 9 V Mohon Maaf Kucing Saya Sedang Kelaparan Sepertinya Kita Break Dulu Sebentar Baik Kita Lanjutkan Ini Kita Hitung Saja Didapatkan Yaitu 90 Dibagi 15 Ini Sama Dengan 6 Volt Maka Kita Dapatkan Nilai Tegangan Pada R2 Sebesar 6 Volt Lalu Berikutnya Untuk Soal Pada Poin B Kita Diperintahkan Untuk Mencari Tegangan Keluaran Dengan Beban Yaitu Nilai VOB Nah Dimana Untuk Mencari Tegangan Keluaran Yang Diberikan Beban Maka Kita Menggunakan Rumus R2 Paralel Dengan RL Karena Yang Dicari Yang Disini Jadi R2 Paralel Dengan RL Paralel Dengan RL Kita Bagi Dengan Jumlah Tahanan Kita Bagi Dengan R Total Maka R Total Ini Kita Paralel Dulu Yaitu R2 Paralel RL Kita Tambahkan Dengan R1 Lalu Kita Kali Dengan VI Maka R2 Paralel RL Yaitu R2 Dikali RL Eh Sorry Tipe Mulu Berogi Guys RL Dibagi Dengan R2 Ditambah RL Lalu R2 Paralel RL Kita Taruh Lagi Sini R2 Dikali RL Bagi Dengan R2 Ditambah RL Dijumlah Dengan R1 Dikali Dengan VI Sama Dengan R2 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 RL 20 10 Ditambah 20 Dibagi Dengan 10 Dikali 20 Masukkan Nilainya Ya guys Ini kita Tambah Dengan R1 Diketahui 5 Dengan 5 Lalu VI 9 Volt Kita Kali Dengan 9 Maka Sini Ya guys VOB Sama Dengan Ini kita Hitung 10 Kali 20 Dibagi Dengan 10 Ditambah 20 Itu Dapat Berapa ya 6,67 Saya Udah Nyatet Makanya Cepat 6,67 Lalu kita Bagi Dengan 10 Ya Sama lah 6,67 Ditambah Dengan 5 Dikali 9 Sambah Dengan Berapa ya Berapa ya 6,67 Bagi Dengan 11,67 Dikali Dengan 9 Itu Kita Dapatkan 5,14 Volt Maka Nilai Tegangan Keluaran Dengan Beban Itu Sebesar 5,14 Volt Mungkin Cukup sekian Untuk Pembahasan Soal UTS Dari saya Apabila Ada salah Perhitungan Mohon Dimaafkan Apabila Ada salah Kata Mohon Dimaafkan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Semangat Terus Untuk Menghadapi UTS Dan Menghadapi Drama Perpuliahannya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh